selamat menikmati membuat animasi button di Fismac jadi kalau sebelumnya di dalam makromedia atau di Adobe Flash sudah pernah saya bahas tentang membuat button disini kita akan bahas ulang lagi tapi menggunakan aplikasi yang berbeda yaitu menggunakan Fismac menggunakan Fismac nanti bisa kalian bandingkan kira-kira lebih mudah menggunakan Adobe Flash atau menggunakan Fismac masing-masing punya kelebihan dan pasti punya kekurangan bentuk untuk button ini bisa berupa text bisa berupa shape atau bentuk dasar atau bisa juga berupa image untuk teknik pembuatannya sama seperti di dalam makromedia atau Adobe Flash kita bikin lingkaran atau bikin text lalu kita konversi kalau kita lihat ilustrasinya seperti ini misalnya kita buat lingkaran sebagai contoh yang paling mudah disini nah lingkaran ini kita klik kanan lalu kita pilih converse pilih converse kemudian kita pilih button ya pilih button nah nanti akan muncul di dalam proper testnya kita beri nama untuk button supaya lebih mudah ya untuk mencari atau mendefinisikan nanti misalnya saya beri nama button atau apapun ya bentuknya nama dari button itu bebas terus yang perlu disentang disini ada 7 kotak ya nah kalian pilih yang over state dan down state jadi pada saat disentuh dan saat di klik sedangkan untuk up state nya ini akan muncul secara otomatis jadi kalau kalian cari kok up state nya tidak muncul tidak ada nah ini nanti akan muncul secara otomatis ya nah ini kita lihat kalau kita aktifkan over state dan down state nya ini pada saat kita pilih outline ya ini sudah ada up atau hit state nya sudah sudah ada tampil ya sebagai tampilan awalnya over state nya sudah muncul ya ada tampilan saat disentuh dan juga ada down state nya ya nah ini jadi untuk up state memang tidak ada pilihan tapi akan muncul secara otomatis disini nah kemudian bagaimana cara menganimasikan button yang kita buat tadi ada up state over state dan down state ini tidak bisa dianimasi langsung nah supaya bisa dianimasi langsung maka syaratnya kita pilih apakah yang nanti dianimasi itu adalah gambar yang ada di up state gambar yang ada di over state atau gambar yang ada di down state nya yang ditandai bukan tulisan up over atau down ya yang ditandai nanti objeknya ya objeknya yang ditandai converse kemudian pilih movie clip nanti seperti ini ada shape shape kita tandai nanti muncul di pojok kiri atas akan tampil tulisan add effect penggunaan efek bisa lebih dari satu seperti penjelasan saya di awal di dalam switch mic untuk animasi bisa lebih dari satu satu ya nah animasi yang dijalankan ini akan berjalan secara sekali saja nah nanti untuk bisa berulang-ulang nanti ada stop playing nya di nonaktifkan nanti kita akan demonstrasikan kita coba ya nah ini hasilnya seperti ini dan bisa juga ditambahkan keterangan atau istilahnya adalah tooltip tooltip ini keterangan ya yang biasanya keterangannya diletakkan di overstate nya ya jadi pada saat disentuh muncul ada keterangan seperti kalau ada gambar diskette kalau disentuh ada keterangannya save ada gambar printer kalau kita sentuh ada tulisannya print ini sama di dalam flash maupun di dalam fismax caranya sama istilahnya kita sebut sebagai tooltip ya nah saya demo kan disini nanti ya saya demo kan ya supaya nanti bisa dipahami ya kita bikin lingkaran nah tadi ya yang paling gampang kemudian kita klik kanan bisa atau masuk modify juga bisa modify kemudian kita bisa pilih converse pilih button atau klik kanan klik kanan converse button nah ini diaktifkan kasih nama dulu misalnya untuk button 1 tadi misalnya terus aktifkan over state-nya dan aktifkan down state-nya nah tadi saya katakan untuk update-nya tidak muncul ya ini ada 6 ya ada 6 kotak ya ada spirit hit state ada bonding for hit state ada track menu ada solve all state nah ini yang diaktifkan adalah over state dan down state-nya kita lihat di outline outline ini kalau kita tentukan kita sentuh disini ada button 1 tadi nama ini kalau kita klik muncul ada up state-nya ada over state-nya ada down state-nya ada lengkap ya nah kalau misalnya tidak dipilih semua misalnya ya yang munculnya cuma up state saja atau cuma over-nya top ya munculnya over kalau bisa aktifkan dua-duanya over dan down state-nya diaktifkan nah kemudian bagaimana cara menganimasi ya misalnya kita pilih objeknya jangan over-nya ya kalau over-nya atau tulisan over-nya diklik ya tidak muncul untuk add effect-nya ini tapi shape-nya tandai nah shape-nya tanda pun tidak akan muncul kalau tidak dikonversi lagi konversinya bisa di objeknya bisa di outline-nya disini klik kanan converse pilih movie clip nah baru bisa diaktifkan ya kita tandai plus-nya tandai ya terus tanda shape-nya tandai add effect misalnya kita pilih yang piston misalnya atau passing kalau kita lihat tes file kemudian pilih tes nah ini kalau disentuh tadi kan di over-nya akan muncul disini tapi cuma sekali nah supaya bisa berjalan berulang-ulang kita tandai movie clip-nya tandai movie clip-nya terus stop play-nya di non-aktifkan ini ya file test fire kalau kita sentuh nah dia berulang-ulang ya terus berulang-ulang lepas hilang kalau kalau misalnya mau ditambai keterangan ini gambar apa misalnya oh ini gambar profile misalnya kita kasih keterangan di overstate-nya tandai tandai terus tekan text nah kita tambahin misalnya ada keterangan profile misalnya ya contoh saja ini ya contoh ini bisa diubah ya ukurannya bisa di block ukurannya seperti kecil jangan terlalu besar ya bisa dimiringkan bisa diganti warna dan sebagainya ya ini bisa digeser-geser tebalkan bisa ya ini kalau kita jalankan file test player kalau disentuh muncul ada keterangannya nah profile nah ini kalau misalnya mau di copy di update-nya juga bisa klik kanan kita copy saja di sini copy objek tempelkan di update-nya kemudian di paste supaya posisinya tidak berubah pakainya paste in place ya mungkin warnanya diganti untuk membedakan ya jadi normalnya merah saat disentuh warnanya biru kan merah ini ya kalau sentuh biru nah untuk membedakan lagi bisa di animasi caranya sama tandai klik kanan pilih converse pilih movie clip ya tandai ini stopnya dihilangkan nah kita tandai add effect misalnya kita tambahkan untuk blur misalnya ini ya kita jalankan file test fire test untuk klik muncul nah kita nah lepas tempelkan lagi nah kalau mau diganti gambar juga gampang misalnya dari lingkaran mau diganti gambar yang kita tandai shape-nya ini ini kan tulisannya solid ya kalian ganti menjadi image nah kita pilih gambar e klik misalnya kita pilih gambar apa yang pertama gedung gedung stekom ya nah ini landai terus yang over tandai juga disini kita klik pilih image ganti lagi mungkin gambarnya logo ya kalau ganti tinggal diklik lagi ini ya ganti ganti logo abdiel terus saat diklik shape-nya tandai ganti lagi klik image ubah lagi logonya stekom oke kita jalankan file test fire normalnya ini ya gedung stekom profile kalau disentuh jadi gedung abdiel logo abdiel kalau diklik logo stekom ini ya klik muncul ini bisa dilakukan dengan sangat mudah ya kalau garisnya mau dihilang juga bisa disini ini kan ada garisnya bisa dihilang non ini juga sama tandai garisnya dinon tandai garisnya dinon saja file test player ya klik muncul ini itu ya jadi teksnya pun bisa digeser ya kalau terlalu bisa digeser ke bawah teksnya bisa digeser ke bawah nanti ya file test nah seperti ini gitu ya nah ini untuk menggantikan tadi rekaman yang pertama yang suaranya tidak keluar ini sebagai pengganti untuk tutorialnya atau untuk demonstrasinya sekian ya